Artinya secara harfiah adalah Kepalanya jelek NANI MINASANG KONICHIWA KONICHIWA Kembali lagi di Wagamu Japanese Class Masih bareng Manda dan partnerku Hikaru dees Oke jadi teman-teman tadi udah liat nih Di awal video ada Kosa kata-kosa kata bahasa Jepang Yang berhubungan sama anggota tubuh Tapi khususnya bagian ini ya Kepala segini gitu Nah kali ini kita mau share Sama Jay Family sekalian Tentang idiom-idiom dalam bahasa Jepang Yang berhubungan dengan Anggota tubuh bagian kepala tadi ya Nah makanya buat teman-teman yang penasaran Pantengin videonya sampai selesai ya Nah idiom yang pertama itu Berhubungan sama kepala nih Masih inget gak tadi kepala itu bahasa Jepangnya apa Kepala itu bahasa Jepangnya atama Nah idiom yang pertama ini adalah Atamaga katai Atama itu kepala Kalau katai itu artinya keras Jadi kepalanya keras gitu Nah ini tuh agak mirip sama Kalau dalam bahasa Indonesia tuh Kayak keras kepala gitu Alias orang-orang yang Pola pikirnya tuh susah diubah Terus juga susah menerima Masukan orang lain Terus cara Pokoknya pola pikirnya tuh Yang gak fleksibel gitu Contoh kalimatnya misalnya kayak Idiom yang berikutnya teman-teman Ini masih berhubungan dengan kepala juga Masih ada kata atama di dalamnya Yang artinya kepala Nah idiomnya adalah Atamaga i Dan Atamaga warui I itu artinya Bagus Warui itu artinya Buruk atau jelek Seperti itu teman-teman Tapi Atamaga i Itu secara harfiah Memang artinya adalah Kepalanya bagus Tapi teman-teman Jangan salah tangkap ya Nah maksudnya adalah Orang itu tuh Pintar Atau cerdas Atau mungkin Kalau kata om dedy Smart people Teman-teman Seperti itu Nah kalau untuk Atamaga warui Ini adalah Kebalikannya Jadi kalau secara harfiah Mungkin artinya adalah Kepalanya jelek Atau mungkin Teman-teman bisa ngertiin Kayak dia tuh punya Model rambut Yang jelek gitu Padahal bukan ya Teman-teman Tapi artinya adalah Tidak pandai Atau tidak pintar Kalau kita contohkan Dalam sebuah kalimat Dalam kehidupan sehari-hari Mungkin ada kalimat Seperti ini nih Sensei wa Atamaga i desu ne Nah yang berikutnya Itu idiom yang berhubungan Dengan mata Alias Me Ini tuh bunyinya Shiroi me de miru Nah ini secara harfiah Itu artinya Melihat dengan Mata putih gitu Nah mata putih tuh Maksudnya gimana Jadi teman-teman kan tau nih Bola mata tuh Ada bagian putihnya Ada bagian hitamnya Nah melihat dengan mata putih tuh Maksudnya kayak Memandang dari atas ke bawah Dengan tatapan yang dingin gitu Dengan apa ya Penuh kebencian gitu loh Jadi Didominasi oleh bagian putihnya aja Mungkin maksudnya kayak gitu Nah contoh kalimatnya itu Kayak Oke teman-teman Untuk idiom berikutnya Ini hubungannya sekarang dengan Hana Ayo masih ingat gak Hana itu apa Ya Hana itu adalah Hidung teman-teman Bunyi idiomnya Seperti ini Hana ga Takai Oke Teman-teman juga pasti sudah tau ya Arti dari takai sendiri Pasti sudah dipelajari dari lama ya Takai ini Ini artinya ada dua Bisa jadi tinggi Bisa jadi mahal Nah untuk konteks kali ini Artinya adalah tinggi teman-teman Jadi secara harafiah Bisa diartikan Hana ga takai itu adalah Hidungnya tinggi Atau mungkin mancung ya Atau mungkin mancung ya bisa dibilang seperti itu Tapi maknanya bukan seperti itu Maknanya adalah berbangga Atau kita tuh bangga dengan sesuatu Nah biar lebih jelas Nah biar lebih jelas Manda langsung contohkan saja Kedalam sebuah kalimat ya Kalimatnya seperti ini Nah idiom selanjutnya Masih berhubungan juga sama Hana Alias hidung Ini tuh bunyinya kayak gini Nah ini tuh artinya Kalau kita artikan secara harafiah itu kayak Menggantungkan ke hidung gitu Nah apanya nih yang kita gantungin di hidung Emang bisa Nah ini tuh maksudnya Bukan kita bener-bener menggantungkan sesuatu di hidung kita Tapi maksudnya lebih ke sombong Atau kayak pamer gitu Jadi mungkin istilahnya tuh kayak Digantungin di hidung Biar orang-orang tuh biar Apa ya bisa pada lihat gitu Nah contoh kalimatnya itu kurang lebih kayak gini Kanojoa bibowo hanani kakeru Idiom berikutnya Kita berpindah ke anggota sebelah sini Teman-teman bagian mulut Oh teman-teman masih ingat gak Mulut bahasa Jepangnya apa nih? Yap bahasa Jepangnya adalah Kuchi Jadi idiomnya adalah Kuchigakarui dan Kuchigakatai Oke untuk Kuchigakarui Artinya secara harafiah adalah Mulutnya ringan Apa nih maksudnya ya kira-kira Teman-teman bisa tebak apa maksudnya? Ya jadi maksudnya adalah Orang yang mulutnya ringan itu Orang itu tuh suka ceplas-ceplos Dia tuh gak bisa pegang rahasia Kayak gitu teman-teman Dan juga mungkin bisa dibilang cerewet Nah berkebalikan dengan Kuchigakatai Alias mulutnya keras Nah untuk orang-orang yang Kuchigakatai ini Dia itu bisa dipercaya Bisa pegang omongan teman-teman Jadi gak asal ceplas-ceplos Kalau dicontohkan dalam kalimat Mungkin jadi seperti ini Nah selanjutnya Ini juga masih berhubungan nih Sama area mulut Atau lebih tepatnya Sita atau lidah Nah ini bunyinya adalah Neko jita Neko itu artinya kucing Kalau jita itu dari kata shita Yang artinya lidah Jadi neko jita tuh Kalau kita artikan secara harafiah Itu lidah kucing Nah tapi mungkin teman-teman Yang kebayang sama lidah kucing Itu kayak kue lebaran gitu ya Nah ini tuh bukan kue lebaran nih teman-teman Neko jita itu maksudnya adalah Orang-orang yang Gak tahan sama makanan Atau minuman yang panas gitu Jadi disebutnya Lidahnya tuh kayak kucing gitu Contoh kalimatnya Misalnya Watashi wa neko jita desu kara Atsui ocha wo nomi masen Ya kita masuk ke idiom berikutnya Kali ini kita bergeser ke area kuping teman-teman Ya kuping itu bahasa Jepangnya adalah Mimi ya Idiomnya bunyinya seperti ini Mimi ga hayai Wah apa tuh maksudnya ya Kupingnya cepat ya Kalau secara harafiah Tapi makna sebenarnya dari idiom ini adalah Ini tuh menceritakan tentang orang yang update banget Sama berita Atau gosip Atau kabar terbaru teman-teman Misalnya nih Misalnya ada sebuah kondisi Kalian tuh keterima nih Magang di Jepang Dan ternyata teman kalian itu Udah tau duluan Tanpa kalian kasih tau Wah berarti teman kamu ini Mimi ga hayai Nah biar lebih jelas lagi Manda akan contohkan ke dalam kalimat Seperti ini nih kalimatnya Anato wa Mimi ga hayai desu ne Oke Idiom berikutnya itu yang berhubungan dengan Wajah atau muka secara keseluruhan Ada yang masih inget bahasa Jepangnya apa? Nah Bahasa Jepangnya wajah atau muka itu adalah Kao Gitu ya Nah idiom berikutnya ini bunyinya kayak gini Kao ga hiroi Jadi kao itu artinya muka atau wajah Terus kalau hiroi itu artinya luas Gitu nah Jadi artinya kurang lebih kayak mukanya luas Nah loh apakah maksudnya mukanya luas Wajahnya lebar gitu gede Nah maksudnya bukan kayak gitu ya teman-teman Ini tuh maksudnya lebih ke populer Atau kayak dikenal oleh banyak orang gitu Jadi istilahnya mukanya atau dirinya Itu dikenal secara luas gitu Contoh kalimatnya misalnya Ideom yang terakhir masih berhubungan dengan wajah teman-teman Masih berhubungan dengan kao ya Bunyi dari idiomnya seperti ini Awaseru kao ga nai Yang artinya adalah secara harafiah adalah Tidak ada muka untuk dipertemukan Wah idiomnya agak-agak panjang ya teman-teman Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada sih padanannya Padanan idiom dalam bahasa Indonesia nya adalah Muka mau ditaruh dimana Nah makna sebenarnya dari idiom ini adalah Rasa malu atau rasa bersalah teman-teman Nah kalau kita contohin dalam sebuah kalimat Bisa jadi seperti ini Nah teman-teman J family Itu tadi kita udah bahas ya beberapa idiom 10 idiom yang berhubungan dengan anggota badan Dan bagian kepala sampai leher Nah gimana nih teman-teman suka gak sama konten-konten kayak gini Soalnya kita juga bakal bikin part 2 nya ya Untuk kosa kata-kosa kata lainnya dan juga idiom-idiomnya Pastinya teman-teman Jadi intinya makasih banget nih buat teman-teman semua yang udah pantengin video ini Dari awal sampai selesai Kalau kalian suka dengan konten-konten layasan seperti ini Pastikan kalian subscribe ya Channel toloku onegai shimasu Yeay kalau gitu kita akan bertemu lagi di video berikutnya Manda pamit Hikaru deshita Hikaru juga pamit Ini mau tua atau malah Nangkai itu Maaf banget ketawa Si bangga ya anaknya jadi dokter Ini kayaknya ibu-ibu yang ngobrol Tukuk-tukuk Tukuk-tukuk Lama sih pasti Ini mau ditaruh di pintu Oh Hiroy Tuh channel Hiroydino channel Hiroydino channel